Intro Kembali lagi di Sampai Indonesia Akhirnya masih bersama dengan ada Kak Omar disini Dan juga model-modelnya yang cantik-cantik ini Iya cantik Ini model-modelnya nih yang kita sekarang penasaran Kak Omar Ini boleh diceritain adik-adik model-model ini Sama satu nih ada yang pake ini Iya ini pake sash gitu Kalau kata pepatah gak kenal maka gak sayang Betul Jadi kita dari komunitas Anggalang Jadi komunitas fashion yang berbudaya Untuk semua kalangan Mau yang perempuan Ataupun yang laki-laki yang mau belajar Tentang fashion dan budaya Dan kebetulan Yang kali ini dateng Yang mewakili teman-teman Anggalang adalah Spesial Mereka semua punya Kelebihan yang luar biasa Kak model harus tinggi Kak model harus ini Buat kita adalah fashion itu untuk semua Tidak harus yang kurus Tidak harus yang tinggi Tidak harus yang gemuk Yang penting mereka melatih kepercayaan diri Mau diperkenalkan? Boleh-boleh Boleh perkenalkan dari sini Perkenalkan? Oke Nama saya Dewi Umur saya Umur saya 18 tahun Dewi adalah Tunarungu Kemudian kamu saya perkenalkan Nama kamu? Tiara Nama saya Nama saya? Saya adalah atlet panjatemi Keren Keren banget Umur kamu berapa? 18 tahun Ini Kenalkan dulu ini Nama kamu siapa? Terima kasih Nama saya Aira Oke Umur berapa? 16 Umur 16 Kamu? Ini The Best Intelligence Dari Ratu Kebaya kita Nama saya Lutvia Tuh Ikmah Aku Putri Intelligence Ya Ratu Kebaya Jadi Lutvia Tuhl ini mengalahkan Teman-teman yang makan Yang Kita bilang Lengkap Sempurna Jadi diberikan Ketidaksempurna Lutvia Tuhl Nanti akan mengajarkan Oh gitu Networknya Lutvia Tuhl itu Bagus banget Oke Jadi kita ada Ratu Kebaya Event Ratu Kebaya Memang untuk Tujuan kita Mengkampanyekan Kebaya Kepada dari umur 4 Sampai dengan 25 tahun Jadi mereka harus nyaman Percaya diri dengan Berkebaya Karena memang Wanita-wanita Indonesia itu Identitasnya adalah Berkebaya Ratu Kebaya ini Itu Lutvia Tuhl Oh ini pas Lutvia ini ya Pas acara Ratu Kebaya Esensio Kemarin di Apa di salah satu Nah ini Di Melayu Day Kemarin kita di Thailand Mewakili Indonesia Festival Melayu Dialah Alhamdulillah Yang kepilih Anak-anak Kita Ini Dialah Melayu Day Thailand Jadi kita Mewakili orang Indonesia Mengajarkan Itu Luar biasa Apa namanya Mereka berprestasi Dan Kita berharap sih Semua nyaman Pakai Kebaya Semua nyaman Berbangga Dengan identitas Kita Wanita Indonesia Mau apapun agamanya Kebaya tetap Untuk wanita Indonesia Jangan sampai direbut Negara lain Karena sudah ada Empat negara yang Mendaftarkan sebagai Warisan tak berbenda Kita gak mau kehilangan Kita harus bergerak Dan Kita adalah satu-satunya komunitas Bukan komunitas berkebaya Tapi kita Mengkampanyekan Bagaimana Kebaya bisa dipakai Bukan cuman buat Kondangan Bukan cuman buat Wisuda Bukan cuman buat Tapi bisa buat Kalau misi saya Kayak kimono Orang Jepang Itu bisa Atau budaya K-pop Bisa semua orang bisa pakai Termasuk juga kan ini Kak Omar juga bikin Kayaknya daily wear juga ya Kak Omar ya Sebenarnya bisa dipakai juga Buat jalan-jalan gitu Gak cuman buat Apa Kondangan doang ya Pakai kebaya Oke Bisa Boleh-boleh Soalnya saya lihat juga Lutvia ya Tadi kayak tuangnya tuh Bener-bener percaya diri Terus jalannya cantik Anggun Dan baju yang dia pakai Itu bisa dia bawakan Seanggun mungkin Orang yang sampai lihat juga Wah bajunya bagus banget Nah Boleh mungkin dikasih Ilmunya sedikit Ajarin dulu bahasa isyarat Oh gimana Oke kakak sini Oke Oke Hai Lutvia Hai Terima kasih ya Bajarnya satu-satu Oke Tapi langsung cantik Nah kalau aku Aku gak yakin nih Bisa langsung secantik Lutvia ya Jalannya gimana 16 tahun loh ini Anak Indonesia Dengan percaya diri Mungkin ini Suka latihan catwalk juga Berarti Setiap Bahkan Oh Karena Lutvia sendiri Bukan dari keluarga yang mampu Mamanya cuman Mama kamu jualan apa sayang? Kama mama kamu Mama jualan hasi Cuman jualan hasi Tapi dia bisa membuktikan Dia bisa mewakili Indonesia Ada anak-anak kita juga Kayak Aura Palupi Kayak yang mewakili Indonesia Dan kita berdiri sendiri Artinya ya semoga Kedepannya Supaya ada kesempatan Buat Lutvia-Lutvia yang lain Untuk bisa tampil Terima kasih Kompas TV Karena bisa memberikan Nah sekarang gigi dan kakak Oke gimana berarti jalannya? Kakak kebayang tangannya Mesti gimana? Oh gini Oh gini Jadi iya ini di center ya Oh gak boleh disini Gak boleh disini ya? Oke Tangan-kanan di atas Oh kanan di atas Seperti orang mau sembahyang Oke Kemudian jalan Kemudian kakak kepas di depan Dari hati Untuk semua Oke Dari hati kakak Lihat ke tangan kanan Untuk semua Dan Lutvia Silahkan Jalan ke depan aja ya kan? Saya dapet ya kak Empat Oke Ayo ya ya Satu dua tiga Oke ini 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 Gimana kak Omar? Tangan Tangan Semuanya nih ya Jujur aja kak Omar sebenernya Iya Jujur aja Jujur kak Omar Beneran Terima kasih Terima kasih Di Indonesia Aduh Udah lebih kayaknya Jangan bicara umur Jangan bicara umurnya Nah tapi tadi aku Berasakan kalau misalkan Untuk catwalk Pake kebaya Ternyata bukan cuma Harus bajunya bagus Makeupnya cantik Tapi harus Inner beauty juga Jadi kalau aura jahat Dari dalam Gak boleh Ada Ada pakem-pakem Yang Memang Wajib Jadi memang Kebaya itu Membuat wanita Indonesia Angbun Gak mungkin kita kebaya Angkat rokat Jangan dong kak Tiba-tiba kita Joget Kalau udah pake kebaya Gak bisa joget-joget Gak jelas Misalkan Jadi memang harus Pakem dari cara diri Dari cara sikap Itu kita yang Perempuan itu yang menerimu Jadi yang Tadi juga langkahnya Tadi juga langkahnya Gak boleh Gak boleh Lepas Kibra Harus rapet Kecil-kecil Sama kayak Tiara ya Tiara kan juga Atlet Menarik soalnya Prestasinya banyak ya Tiara maju boleh sayang Di tingkat mana Sudah di mana Provinsi Depok Jakarta Gak tau Depok Baru Juara Juara Tapi keren Masih muda Nanti akan ada prestasi-prestasi Yang lebih bagus lagi Yang lebih kerennya lagi Okta kan udah model Bisa pajak tebing Cantik Cantik Tidak boleh insecure Nah itu Sayang kamu Jago apa? Ini kelebihannya Jago apa? Makeup Oh suka make up Dia Kalau kita lagi Ini Butuh make up Dia model Dia mau make upin dulu Ini make up sendiri juga Ini make up sendiri juga Keren Keren Kalau ini Ini adalah Model Ini Suka Recycle Kamu Keren Ini adalah finalis Makanya ikut satu kebaya Buat semuanya Kita memberikan kesempatan Siapapun Apapun Karena Mempelajari Mempelajari budaya Kok Kak Omar sih Yang cowok Yang malah Ini Kenapa Karena balik lagi Perempuan tanpa laki-laki Gak bisa Laki-laki tanpa perempuan Saya gak bisa Karya yang kita buat Adalah karya untuk semuanya Berarti rutin ya Kalau kamu marah bikin ratu kebaya itu Bikin ratu kebaya Rutin tahun ini Bulan Juli Saya harap diundang lagi kesini ya Perkenalkan Alhamdulillah Tahun ini mau ada Rencananya Hari Kebaya Indonesia Di 24 Juli Makin seru ya ini Oktober Dan juga semakin kenal Lebih dalam lagi Sama adik-adik Sama Kak Omar juga Semakin banyak yang Pengen kita tahu Karena Sungguh menginspirasi ya Dari prestasinya Dari Passionnya mereka Nah nanti kita akan Ngobrol-ngobrol lagi Lebih dalam Dengan Kak Omar Seru banget Seru banget Melihatnya ya Ternyata Kebaya itu bisa dipakai Buat catwalk di CFD Betul Sampai manjat-manjat pohon Juga pakai kebaya Iya luar biasa Nah Kak Omar Tapi nih yang Belum sempat kita Tanyain tadi Yang bikin penasaran juga Ini kan Kak Omar bisa berkarya Mulai dari kebaya Tidak hanya kebaya Tapi kain-kain lainnya Nah sebetulnya Kak Omar sendiri Dan juga teman-teman Ini memang Kuliah ataupun juga Pendidikannya Fashion kah Atau budaya kah Atau justru Bertolak belakang Mau diceritain Bertolak belakang sekali Oh aduh Saya gak pernah ada Jurusan fashion Tapi saya kejebur Dijerumuskan Ke dunia fashion Jadi buat Buat Ibu-ibu yang punya anak Memang tertarik Di dunia fashion Itu gak ada salahnya Karena fashion itu Gak cuman baju Gak cuman banyak Banget Dan itu bisa bermanfaat Buat orang lain Saya Kebetulan Kak Omar ini Ada darah Balinya Jadi budaya Bali Mengajarkan saya Untuk mencintai lingkungan Menyaga keseimbangan Hubungan dengan manusia Dengan Tuhan Dengan alam Kalau hidup kita Mau aman Kita harus bisa Seimbang Ketika Ada yang tidak seimbang Pasti ada bencana Jadi dari situ Dan kebetulan juga Kenapa ada teman-teman Di Fable ini Keluarga Ibu saya Itu tujuh bersaudara Empat Mengalami Pendengaran Yang dan Penglihatan yang kurang Jadi hal itu yang membuat Saya menjadi inspirasi Buat Mengajak semua teman-teman Disabilitas Memberikan kesempatan yang sama Karena mereka ini Sebenarnya Yang dibutuhkan adalah Kesempatan Dikasih kepercayaan Lutvia lebih bagus Daripada kita Panjat tebing bisa Apa nasional Jadi buat yang Ibu-ibu juga yang punya Anak di Fable Jangan pernah Insecure Merasa malu Untuk Anaknya itu punya kelebihan Anaknya itu hadiah Gift Itu yang membuat saya Kayak sedikit bertanggung jawab lah Ajaran-ajaran itu Yang membuat kita Sebagai orang Indonesia Pasti Apakah mudaya timur kita Menjaga keseimbangan Semuanya itu pasti Oke Kak Omat terakhir Ini kan bajunya Bagus-bagus nih Mungkin kalau ada yang Tertarik Mau beli Atau mau lihat-lihat Mau koleksi gitu Bisa kemana sih Ada gak ini ya Sosial medianya Kita juga nerima sumbangan Karena Saya fokus kepada Baju recycle Kakak umurnya berapa Kakak maaf Aku 28 Oke 28 tahun Selama 27 tahun Itu baju-baju kemana Itu di satu hari Kita Manusia Indonesia Menjumbang 7 ton Sampah tekstil Jadi Kita juga Nerima sumbangan Kalau kebaya Mau kebaya jaman Dulu mau kebaya jaman Sekarang tetap Namanya kebaya Dan tetap Dan tetap bisa digunakan Artinya selama itu Masih bisa berguna Dan masih bisa Kita pakai Kita bisa Lestarikan Oke Di instagram Anggalang Bayomar ada Terus kita juga Nerima sumbangan Kalau wasop kita Di Tangerang Oh di Tangerang Oke Silahkan yang mau nyari ya Langsung ke instagramnya Kak Omar tadi Betul Dan Ratu Kebaya Jangan lupa Oh Ratu Kebaya Jangan lupa Ratu Kebaya Dan Putri Kebaya Insya Allah di Juli Untuk semua Anak-anak dan wanita Indonesia Oke Di persembahkan buat Service kita Untuk wanita-wanita Indonesia Ya Sukses Kak Omar Dan juga para model Terima kasih Sudah main main Ke Kompas TV Semakin sukses Sehat selalu Dan juga semoga Terus menginspirasi Banyak orang ya Dari Apa Motivasinya Dari passionnya juga Oke Terima kasih Itu dia tadi perbincangan kita Dengan teman-teman Yang keren-keren banget ini Untuk bisa Apa Ngeliat Kebaya Yang ternyata di restorasi Ternyata bisa sebagus-sebagus Betul Iya Akhir kata saudara Saya Putri Oktaviani Dan saya Asri Gunawan Pamit menurut diri Terima kasih Sampai jumpa Bye Silahkan Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menurut diri Selamat menurut diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati